Halo, Assalamualaikum guys, jumpa lagi di video sederhana aku ya Nah ceritanya hari ini aku tuh mau masak oseng-oseng ikan asin peda sama tumis kembang kates ya tapi nanti videonya aku masak oseng-oseng ikan asin peda gak aku videoin ya nanti cuman aku videoin itu aku masak kembang kates ya soalnya kalau masak oseng-oseng ikan asin peda itu memang sudah biasa ya di video aku yang kemarin-kemarin itu sudah banyak ya makanya itu tidak aku videoin ini cuman aku videoin bumbu-bumbu yang aku gunakan untuk oseng-oseng ikan asin peda ya ini aku menggunakan bawang merah bawang putih terus itu ada cabai setan soalnya aku tuh paling hobi yang namanya cabai setan ya soalnya kalau pakai cabai setan itu rasa pedasnya itu wow mantul banget ya guys makanya aku tuh sering sekali atau bukan sering lagi ya memang setiap hari kalau aku buat sambel atau buat oseng-oseng itu aku selalu menggunakan cabai setan ya tapi disini juga aku menggunakan cabai panjang juga soalnya biar ada warna-warna ya pokoknya lebih enak gitu ya guys ini posisinya aku lagi iris-iris bumbu-bumbu untuk oseng-oseng ikan asin pedanya nanti ya masya Allah ini cabainya jangan ditanya ya pedasnya itu endul nantinya ya kalau tidak pedas oseng-oseng ikan asin peda itu gak enak guys makanya aku tuh banyak-banyakin kasih cabai sama bawang dan terus itu nanti aku kasih tomat ya tapi posisinya ini aku masih ngiris-ngiris cabai setannya ya masya Allah ini berhubung bumbu-bumbunya ini sudah aku iris-iris ini aku mulai panaskan minyak biar bisa numis bumbu-bumbunya ya oh ya guys ini tadi sudah aku bilang ya dari awal kalau masak oseng-oseng pedanya itu tidak aku videoin berhubung tadi sudah selesai aku masak oseng-oseng peda ini aku lanjut mau masak tumis kates atau kembang kates ya guys itu kembang katesnya tadi sudah aku rebus dan ini tinggal aku tumis saja ya tapi terlebih dahulu itu aku goreng dulu bawang putih bawang merah terus itu aku tambahin cabai yang sudah digiling ya itu cabainya aku menggunakan cabai sambal terasi atau sambal caluk ya guys soalnya masih banyak sayang kalau dibuang ya apalagi sekarang tuh bahan-bahan pada mahal makanya jadi kita gunakan guys ini berhubung bawang putih bawang merah terus sama cabainya ini sudah aku tumis-tumis ini sebentar lagi aku mau masukin nih kembang katesnya guys nah alhamdulillah sekarang sudah aku masukin ya ini aku masaknya juga tidak terlalu lama soalnya tau sendiri kan kembang kates itu kan sudah aku rebus lagi yang sudah aku cuci terus aku pras-pras sedikit ya biar merasa pahitnya itu hilang kemungkinan masih ada ya rasa pahitnya tapi tidak terlalu banyak cuma ada sedikit-sedikit tapi gak apa-apa ya enak seperti itu ya guys oh ya guys maaf ya kalau di dalam penambahan suara ini nanti ada kata-kata atau suara yang kurang pas aku mohon maaf ya aku tuh kalau dalam pengisian suara itu masya Allah susahnya bukan main berulang kali-berulang kali itu diulang-ulang terus ya guys oke ini aku lanjut saja ya berhubung semuanya sudah tercampur ini aku mulai masukin perbumbuhan ya guys biar rasanya tuh endul ini aku tak lupa kasih penyedap biar rasanya tuh enak ya terus itu aku tambahin gula dan tadi aku tambahin garam sedikit ya ini berhubung semua sudah tercampur ini mulai aku aduk-aduk ya guys masya Allah begini ya penampakan tumis kembang kates aku aku tuh terus terang baru ya hobi kembang kates ini kalau dulu-dulunya kurang ya guys tapi kalau sekarang kalau sudah terasa enak terus rasa pahitnya itu sudah aku abaikan lama-lama aku tuh sudah terbiasa ya jadi enaknya bukan main ya guys masya Allah nah inilah penampakan tumisan kembang kates aku ya guys oh ya guys ini nanti mau aku tambahin sedikit air biar bumbu-bumbu yang aku masukin tadi seperti garam, gula itu bisa larut ya terus bisa mencair dan bersatu bersama kembang katesnya ya guys masya Allah aku sudah membayangkan betapa enaknya ya berbuka nanti dengan sayur seperti ini walaupun masakan aku yang sangat serdana dan simpel ini terus terang aku senang dan selalu bersyukur ya guys soalnya orang-orang di luar tuh kemungkinan ada yang lebih dari kita ya guys ini penampakan tumis kembang kates aku yang sudah tercampur masya Allah nikmatnya ya guys oh iya guys aku sapa-sapa dulu kalian ya aku hampir lupa ya padahal sudah setengah perjalanan nih videonya oh iya guys ini apa kabarnya kalian di hari ini semoga kita di hari ini sehat dimudahkan segala urusan dan dibukakan pintu rezeki kita ya di hari ini seluas-luasnya nah sekarang alhamdulillah kembang kates aku sudah masak guys wow ini penampakan yuk siapa yang mau kita makan bareng ya alhamdulillah sekarang tibanya saat berbuka masya Allah ini menu aku sangat simpel itu aku ada goreng tempe sama ikan jelit terus oseng-oseng ikan asin pedah terus tumisan kembang kates itu ada juga aku goreng mbak Wan buat sendiri kalau adik Prabu tidak jauh dari mie ya oh iya guys videonya cukup sampai disini dulu assalamualaikum salam pemula buat seluruh pemula ya semoga kita semua bisa sukses amin ya robbal alamin